Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak Ada informasi terbaru Bagi anda KPMPKH dan PPNT Yang sampai saat ini Masih sabar menunggu Pencairan bantuan PKH dan PPNT Tahap 1 Para KPMPKH dan PPNT Yang merasa belum cair Ini diharapkan untuk bersiap besok Saya doakan semoga uang bantuan PKH dan PPNT Tahap 1 anda semoga akan segera menyusul cair Semoga besok Kartu KKS Merah Putih anda Sudah ada kejutan Sudah ada saldo bantuan yang masuk Para KPM Saya himpau terus untuk jangan terburu-buru dulu Untuk mengecek ATM Takutnya masih jong Sebaiknya menunggu informasi pencairan Dari pendamping masing-masing Kemudian Saya ucapkan selamat terlebih dahulu Bagi anda KPMPKH dan PPNT Yang sudah cair bantuannya pada hari ini Cairnya melimpah sesuai komponen Segera manfaatkan uang bantuan dengan sebaik mungkin Dan uang bantuan PKH dan PPNT Jangan sampai digunakan untuk membeli rokok Ataupun membeli barang-barang yang bukan kebutuhan pokok Seperti kosmetik Pulsa Maupun barang-barang yang tidak bermanfaat lainnya Dan bagi anda KPMPKH dan PPNT yang sampai saat ini belum cair Atau bisa bersabar Karena proses pencairannya ini dicairkan bertahap Tidak bisa cair serentak Pencairannya akan ada beberapa termin pencairan Dan akan ada juga nanti Para KPM yang cairnya belakangan Kategori KPM PKH dan PPNT yang akan cair belakangan Ini adalah khusus bagi KPM yang namanya akan masuk Di dalam SP2D surat cair PKH dan PPNT tahap 1 di termin terakhir Saya doakan semoga anda tidak termasuk KPM yang akan cair belakangan ini Karena menunggunya pasti akan sangat lama Dan melelahkan jiwa Dan berikut Ada informasi terbaru yang wajib disimak dan dipahami Bagi anda KPM PKH dan PPNT untuk besok Dan ini terkait kabar terbaru Sudah sampai sejauh mana Pencairan bantuan PKH dan PPNT tahap 1 ini dicairkan Dan kira-kira besok daerah-daerahnya mana saja Yang terpantau akan lanjut dicairkan Mari simak video ini sampai selesai Supaya tidak menimbulkan gagal paham Sebelum lanjut Bagi anda yang belum subscribe Mari kita berteman terlebih dahulu Dengan cara klik tombol subscribe Like dan nyalakan loncengnya Supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini Informasi yang pertama Para KPM saya himbau terlebih dahulu Ketika pencairan di kartu KKS merah putih besok Dipastikan kartu KKS wajib dipegang sendiri-sendiri Oleh KPM PKH dan PPNT Disimpan sendiri kartu KKSnya Jika KPM kartu KKS dipegang oleh pendamping Ataupun orang lain Harap segera diambil kartu KKSnya Ini mengantisipasi Terjadinya potongan-potongan yang tidak jelas Atau pungutan liar Dan hal ini Merugikan si penerima manfaat PKH dan PPNT Supaya bantuan bisa tepat sasaran Dan tidak disalahgunakan Kemudian himpuan yang kedua Dipastikan KPM PKH dan PPNT Pada saat pencairan bantuan besok Ini dipastikan Para KPM ini menerima Bantuan PKH dan PPNT secara utuh Tidak ada potongan-potongan Dan KPM ini juga harus mandiri Mengambil uang bantuan sendiri Supaya tidak ada potongan-potongan Yang merugikan penerima manfaat PKH dan PPNT Mari kita sama-sama doakan Bagi para KPM PKH dan PPNT Yang belum cair bantuannya Semoga besok Uang bantuan yang sudah dinantikan Semoga akan menyusul cair Amin Ya Rabbal Alamin Kemudian untuk besok ini terpantau Pencairan bantuan sosial PKH dan PPNT Tahap 1 Ini terpantau Masih akan terus dicairkan Bagi para KPM yang sudah masuk namanya Di dalam data bayar SP2D Ini siap-siap besok Proses pencairannya Masih akan dilanjut dicairkan Secara bertahap Di berbagai daerah Di wilayah 1 Wilayah 2 Atau di wilayah 3 Semoga ini bermanfaat Sampai ketemu di berita lainnya